Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenisimana ini ada kiriman subscribe saya dari Bekasi, Jawa Barat Vivo V20 SE dengan keadaan matot jadi disini saya oh iya, casingnya sudah saya buka saya tekan tombol on off dia tidak ada responnya sama sekali tidak ada responnya kemudian disini kita cek menggunakan kabel power supply saya tekan tombol on off lalu saya lepas dia gantung 0,1 jadi disini hape ini seperti bermasalah di IC program atau CPU kemudian disini saya akan coba angkat kaleng blok IC power dulu walau pengecekan di awal dia mengarah ke IC program atau CPI dan ini penampakan setelah saya buka kalengnya akan tetapi dari awal ini memang tidak memang sudah terpotong sedikit di sini ada resistor sudah hilang sudah hilang tidak ada lagi resistor kemudian disini saya coba merehot untuk IC U021 jadi akan saya rehhot karena kalau untuk dipercpu platform untuk IC U021 ini sering bermasalah sama seperti Poco S3 entry Poco entry saya tambahkan klub kemudian disini saya blower saya terbesar mata blower terlampau besar ini ya sudah lah terlampau besar memilikan widi kami terlampau muda kemudian disini saya akan coba untuk mengetesnya fleksibel kita pasangkan semua dan baterainya kita pasangkan juga itu sudah saya pasangkan semua disini saya tekan tombol on top belum tertekan itu sudah saya tekan HP jadi nyala kita lihat apakah dia bisa sampai ke menu atau di atas logo dia siap bisa sampai ke logo dia kawan jadi kita tunggu karena loadingnya terkadang memang lama itu lihat kan dia sudah sampai sampai ke programnya dan ada pola layarnya disini karena tadi itu jalur bad ID yang sudah tidak ada lagi kita lihat 58% untuk baterainya tapi nggak tahu ini karena di mesinnya tadi ada jalur bad ID yang tidak ada lagi resistornya jadi disini saya coba lepas dulu pasangkan kembali kita tunggu apakah dia ini adalah bermasalah untuk pengecasannya atau tidak benar saja itu bermasalah untuk pengecasan jadi disini saya kita lihatkan dulu untuk lihatkan dulu untuk seperti ini ini seharusnya ada resistor ini 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 0,72 dan lor ini menuju ke PMI 632 begitu juga yang ini jadi disini kita coba untuk menjampernya atau menggunakan resistor kita akan coba menjampernya aja dulu kawan apabila tidak menyelesaikan kita ganti dengan resistor ambil aja di mesin yang lain di OPPO beda tipe tidak apa kan yang penting jalur bad ID disini saya tambahkan t-mark disini saya miripkan untuk menjampernya saya kikis dulu saya tidak lama menjampernya ini benar sudah saya gambar satu buah kemudian saya potong disini saya tampak juga ini saya kikis dulu untuk posisi kulit jumper dan saya potong kemudian disini kita pasangkan baterainya dan kabel casan saya pasangkan kita lihat animasinya apakah sudah bagus atau tidak ternyata masih tetap seperti itu disini saya tekan tombol kita coba kita paksa begitu kan kita tekan lalu nanti kita lihat kemungkinan tidak mau dicampar atau memang dari soket ini untuk fleksibel dan soket saya belum punya selamat menikmati logonya juga tidak tidak kelihatan kawan untuk saat ini saya hentikan dulu tutorial saya ini yang penting hape sudah bisa menyala dan hape ini tadi saya diamkan dan saya coba memainkannya setelah tahu sandinya atau polanya dia sempat ngehang dan saya lepas baterainya saya nyalakan dia menjadi seperti ini stup di logo Vivo Android disini kita coba mengganti IC boosternya tadi berhubung ini tadi tidak juga bisa mengecas tapi kita fokus dulu kesana kawan apabila masih tetap juga kita coba ganti IC PMI 632 jadi disini saya coba lepas mesinnya lagi tapi nampaknya bukan bermasalah di IC programnya mudah-mudahan saja kawan karena kalau bermasalah disana ini cukup rumit memperbaikinya karena check-ser ini Qualcomm disini kita coba cek-cek dahulu siapa tahu ada consulate IC ini nanti PMP 632 komera dikaleng dan komitan kita arahkan apabila ada penampakan suara kecil atau gimana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Adonan. Di sini tidak ada penampakan konslet. Saya putuskan mengangkat IC-nya. Kita coba dulu kita ganti. Blower saya panaskan menjadi 360. Cluck saya tambahkan. Di sini saya gunakan shoulder-an. Akan saya coba cengkel-cengkel. Pertama saya angkat dulu kuil atau lilit ini. Supaya tidak susah mengangkat IC-nya. Sekarang ini halang kabel shoulder-an saya. Bersama saya angkat. Bersama saya angkat. IC-nya. Kalau tidak dicopot tadi itu cukup susah mengangkat IC-nya. Bersama-bersama. Begitu. Kabur dia, kawan. Tidak fokus. Bersama. 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 kita lanjut lagi memblowernya jadi saya hentikan karena mau jadi mata blower ambil pencengkel tidak bisa diambil tidak mau copot tidak bisa diambil tidak bisa diambil tidak bisa diambil saya coba membandingan menggunakan solteran nah saya mau mendang tinggal jadi saya congel diberantakan dan sudah selesai disini saya coba membesarkan kemudian saya ambil IC penggantinya dan ini IC penggantinya kebetulan untuk kodenya ini tidak sama kawan saya ambil di OPPO A3S K825 kalau tadi tanggalnya U U2 tidak betul U2 kalau tadi tapi saya rasa sama setelah dipresisikan tambahkan sedikit dulu ini tidak bisa diambil jadi tidak bisa diambil pencengkel ini tidak bisa diambil pencengkel ini bisa diambil pencengkel menunjukin ya perkiraan aja kawan, mudah-mudahan kesisi kemudian saya blower saya berbesar saya coba jadi saya ubah posisi untuk membawa sudah saya putar lagi karena anginnya itu masuk ke dalam mesin tak sedang mengenai komponen lain saya balik terus saya putar lagi seperti di awal di awal di awal di awal di awal hai 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 kemudian disini saya pasangkan juga kuil atau lilitan yang saya lepas selamat menikmati kemudian disini saya bersihkan menggunakan pilar dan saya lap masih terasa cukup panas oke kawan ini sudah saya cek kurang lebih 3 jaman saya mainkan tidak ada tanda-tanda hang lagi jadi HP ini sudah normal kecuali pengecasannya jadi disini apabila kita hubungkan kabel casan dia terbaca kalau ke laptop disini ada tulisan seperti ini tidak dapat mengisi daya hubungi layanan purna jual seperti itu jadi saya lepas halo semuanya ini lanjutan video P20 SE yang kemarin posisinya matot ini kiriman dari Bekasi jadi sekarang dia sudah bisa mengecas disini saya ambil untuk kabel casan nanti akan saya jelaskan apa yang saya kerjakan itu logo petirnya sudah ada kalau sebelumnya enggak ada animasinya kan memang ada logo petir tapi tidak ada animasi persen baterainya sekarang sudah ada persen baterainya 78% dan ini sudah saya tes mengecas dia bisa mengisi dengan sempurna saya tekan tombol on off kita lihat dia memang begini kawan terkadang dia lambat loadingnya tapi kapan dia lambat loading di ini enggak untuk logo jadi untuk P20 SE bukan sekali atau dua kali saya menemukannya sudah ada beberapa kali kapan dimatikan dia memang lelet pas loadingnya tapi coba dipaksa mematikannya menggunakan tombol on off dan volume supaya dia bisa menyala kembali di waktu dia hang logo jadi begitu mengatasinya kawan itu sudah ada animasi persen 78% berarti HP ini sudah bisa mengecas dan ini sudah saya tes mengisi dayanya dan polanya sudah tahu sudah diberitahu sama yang punya nah itu kawan memang lelet kalau loadingnya nampaknya memang aplikasinya sangat berat bukan saja di HP P20 ini kawan yang masuk ke tempat saya sudah beberapa kali ada yang mau ganti LCD jadi saya kira itu hang tetapi memang kata dia memang lelet kapan dimatikan oh begitu jadi ini sudah bagus untuk pengecasannya tidak ada tulisan eee unable to pokoknya begitulah kan eee pernah jual seperti itu saya lupa kalau bacanya nah begitu jadi disini apa yang saya kerjakan kita atau saya beritahu kalau baterai saya lepas ini kabel casan saya pindahkan karena mau menyalakan ini crossbox saya boleh kemudian pencet dikit TV apa pencet dikit atau muka selamat menikmati ini penampakan untuk bagian bad ID kawan ternyata yang bermasalah itu di bad ID disini saya kuas dulu supaya jelas melihatnya tidak bisa di jumper nampaknya dia ini kawan harus diganti dengan resistor tapi ada bagian yang saya jumper kalau di awal penyakitnya itu ada di IC booster ini dan ini saya ambil di OPPO A3S saya ambil di mesin OPPO A3S dan saya pasangkan ternyata HP ini bisa menyala dan tidak hang logo lagi atau tidak bukan hang logo tidak hang lagi bila kita mainkan HPnya begitu intinya ini saya ganti dia bisa menyala dan disini oh ya ini saya perbesar ini saya pasangkan resistor ini saya pasangkan resistor dan dioda ini karena saya belum nemu permasalahannya saya lepas saja kemudian tapi tidak masalah tidak pakai dioda ini saya jumper untuk resistor ini ini menuju ke sini ini menuju ke sini ini menuju ke sini ini satu jalur satu jalur dan resistor ini saya ambil di PIPO Y12 jadi disini saya buka untuk skemanya saya cek di BAT ID karena biasanya yang bermasalah kalau hubungi pruna jual itu biasanya BAT ID jadi kita klik di BAT ID dia menuju ke sini dan resistor ini dari awal memang sudah tidak ada lagi memang sudah dipotong kalengnya sedikit resistor ada dua yang tidak punya satu yang ini dua yang ini jadi dua resistor sudah hilang dari awal jadi saya jumper resistor ini dan resistor ini saya jumper saja ternyata tidak tidak menyelesaikan akhirnya saya saya ganti IC PMI 632 dua sama saja tidak menyelesaikan lalu saya menuju ke bagian yang ini saya cek yang ini ternyata masih terhubung nampaknya memang bukan disini pemasalahannya kawan akhirnya saya fokus ke BAT ID sebelum saya mengganti ini untuk skema PIPO Y12 kita cek di BAT ID dia menuju resistor dan menuju ke CPU sebelum ke CPU ada lagi resistor jadi ada dua resistor jadi dua buah resistor itu saya pakaikan ke P20 SE dia bisa normal akan tetapi saya ambil di mesin A5S sebelum saya tes menggunakan Y12 untuk BAT ID A5S itu ternyata tidak bisa dipakai di PIPO P20 SE begitu kawan oh ya ini saya jelaskan lagi resistor yang ini kita letakkan di bagian yang ini yang ini kawan resistor ini kita ambil di PIPO Y12 yang ini kemudian resistor yang ini kita ambil yang di ujung dekat CPU yang ini jadi resistor ini kita pindahkan ke sini ke sini kawan yang resistor ini tidak ada di skema jadi tidak dijelaskan nampaknya ini menuju CPU yang resistor ini jadi nilainya harus sama begitu ini mesin Y12 saya bersihkan supaya enak melihatnya jadi begini kawan tidak apa saya ulang ulangi supaya mengerti resistor ini ini mesin T20 SE kawan resistor yang ini saya ambil disini nah disini ini soket baterai sudah tidak ada karena ini mesin kenibalan jadi saya ambil disini resistor saya pindahkan kesini yang ini saya ambil dekat CPU saya ambil disini kalau tidak salah tadi yang ini kawan apa yang ini jadi saya ambil yang ini oh tidak kelihatan disini saya pindahkan kesini ini menuju CPU mungkin ini kawan karena di skema tidak ada dijelaskan begitu saya ambil disini dan di belakangnya tadi sudah saya cek di bagian sini dia masih terhubung masih terhubung dan sudah saya cek juga sampai ke kaki IC PMI dari kaki PMI masih terhubung kesini resistor ini dan resistor ini jadi masih terhubung karena biasanya di jumper juga dia selesai tetapi ini tidak selesai di jumper wajib diganti saya ganti menggunakan A5S ternyata tidak bisa ini untuk mesin A5S saya ambil oh ini yang satu lagi ini tadi mau saya ambil dioda di mesin A5S yang lain saya ambil saya ambil disini ya betul disini ternyata tidak bisa ini ini tadi saya mau ambil dioda mau saya letak sini eh setelah saya lepas ternyata hilang diodanya jadi saya pasangkan dioda dan resistor ini tidak apa di jumper begitu kawan saya gunakan multi intinya ambil di Y12 bisa kawan itu multi saya nyalakan mudah-mudahan kelihatan dan akan saya jelaskan jalurnya ini dua resistor memang tidak ada dari awal jadi saya jumper ternyata tidak menyelesaikan dan yang ini sengaja saya jumper tapi tidak masalah dioda saya lepas tapi tidak masalah yang ini menuju ke sini yang ini menuju ke sini ini ke sini putus dia bakal menjadi tidak mau mengecas nanti ada notipnya begitu juga ini ke sini ada notipnya ini ke sini ada notipnya ini menuju ke sini dan menuju ke sini ini satu jalur begitu sedangkan yang ini dia mungkin menuju ke yang kaki atasnya kan menuju ke CPU mungkin itu kan karena tidak tahu di skema tadi saya cek tidak ada dan ini kalau kalau di skema ada dia menuju ke IC PMI dan PMI ini ini sering juga ada yang bertanya tanya kalau PMI 632 902 00 bisa dipakai dengan PMI 632 502 tidak bisa kawan yang bisa itu 802 kode bawahnya itu bisa begitu juga PMI 602 dipakai ke 902 905 bisa begitu jadi satu tingkat dia bisa kawan kalau sudah lebih tidak bisa cuma itu yang bisa saya jelaskan intinya dari awal ini permasalahannya dan sudah menyala tetapi tidak mau mengecas ada tulisan unable unable to battery pernah jual begitu lah pokoknya kawan jadi disini saya coba menyalakannya lagi saya pasangkan ini tidak saya buat video karena wah sebenarnya berantakan videonya itu kawan sudah sudah saya ganti ganti begitu ganti begini di jumper jadi bolak-balik videonya sangat panjang akan tetapi tidak menyelesaikan jadi saya jelaskan saja apa yang saya kerjakan mudah-mudahan mengerti dan saya ambil di pipo Y12 disana kita wajib mempunyai mempunyai skema kawan supaya tidak berkenyata seperti logo memang lelet hp ini kawan apa mungkin dia ini minta install ulang yang pasti seharusnya ini install ulang kawan tapi ini karena bukan hp saya mungkin datanya ada mudah-mudahan setelah saya kirim kalau dia bisa install ulang di install ulang tapi kalau tidak bisa bawa ke counter kasih tahu polanya biar tukang service tidak tidak repot install ulang ini sudah sampai saya sampai ke program nya ya betul sudah sampai ke program nya lagi disini saya buka dulu polanya masih membaca kemudian kita tes untuk mengecas nya memang agak lele tapi kalau sudah masuk tidak lele saya pasangkan kabel cas itu sudah ada animasi baterai atau animasi casenya ada logo petir supaya kelihatan saya coba standby kan itu kan 79% saya coba saya nyala haa itu kan waduh cepat sekali haa itu 79% saya coba kita sentuh haa itu 79% jadi untuk pengintas nya sudah ada atau sudah bisa mengisi saya sudah tutorial saya ini semoga ada yang bermanfaat dan selalu support channel saya ini dengan cara like komen dan subscribe bagikan channel saya ini ke teman teman anda karena bekat support anda channel saya bisa berkembang dan saya tentunya semakin semangat mengupload video apa adanya oke kawan mantul mantap betul dan